Intro Sahabat seni, apa kabar? Selama ini konten Youtube saya hampir semuanya tentang dunia fotografi dan videografi. Kali ini dan berikutnya akan ada konten baru tentang sketsa, faktor dan lukisan. Tiga hal yang kita juga bisa jual di Shutterstock atau Mikrostock lainnya. Semoga bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang hobi menggambar. Selama ini umumnya kita membuat karya sketsa, faktor dan lukisan dengan menggunakan media kertas atau kanvas. Namun sekarang dengan bantuan teknologi, banyak karya seni yang bisa dihasilkan dari media digital. Terdapat banyak platform dan aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambar. Sebut saja misalnya Procreate, Sketchbook, Adobe Illustrator, Photoshop, Clip Studio Paint dan sebagainya. Dalam tayangan sebelumnya, saya pernah berbagi cerita tentang sketsa dan lukisan yang di-upload ke Shutterstock. Dan ternyata minat pembeli sketsa, faktor dan lukisan tidak kalah besar dibanding foto dan video. Pada video YouTube tersebut, sebagian besar dari karya yang waktu itu saya bahas dihasilkan dari media kertas dan cat air. Nah, kali ini kita akan coba menggambar sketsa dengan menggunakan media digital. Kita cek satu per satu ya. Di sini saya memakai aplikasi Sketchbook serta pen display sebagai pengganti kertas gambar. Saya memakai pen display Wion Canvas 13 Pro. Tetapi sebenarnya ada banyak pilihan pen display yang tersedia di pasaran. Seperti misalnya XP-Pen, Wacom dan sebagainya. Tinggal pilih sesuai selera. Alternatif lain sebenarnya juga bisa memakai pen tab. Mungkin ada yang bertanya apa bedanya antara pen display dan pen tab. Sebagaimana kita ketahui, pen tab dan pen display adalah dua perangkat yang umum digunakan oleh seniman digital dan desainer grafis. Berikut perbedaannya. Pen display atau tablet monitor, fungsi utamanya adalah sebagai layar komputer yang dapat kita gambar langsung dengan menggunakan pen khusus atau stylus. Gambar kita terlihat langsung pada layar pen display. Kelebihannya adalah memberikan pengalaman yang lebih alami karena pengguna dapat melihat langsung hasilnya di permukaan layar. Sementara pen tab atau grafik tablet, fungsi utamanya adalah perangkat input yang terpisah dari layar komputer. Tempat kita menggambar atau menulis. Dan hasilnya dapat dilihat pada layar komputer. Cuma ada kekurangannya, perlu waktu untuk beradaptasi karena memerlukan koordinasi mata dan tangan pada permukaan yang berbeda. Selain perangkat di atas, beberapa produk tablet seperti iPad, Android tablet, juga bisa diinstall aplikasi untuk menggambar. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama teman-teman yang hobi menggambar dan ingin mencoba untuk menjualnya di Shutterstock. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih sudah menonton video ini.